Tolong-tolong kasih jalan, Mas. Oknum Pejabat Provinsi Kepulauan Riau, Pegawai Honorer Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Pegawai Bapas Tanjung Pinang, ditangkap DIMSAT Narkoba Pores Tanjung Pinang. 5 tersangka ditangkap Pusai Pesta Narkoba jenis sabu-sabu di perumahan Mahkota Alam Raya. Penjabat SL4 di Kasubak Perencanaan Kes Bangkau Provinsi Kepulauan Riau berinisial FEP, Oknum Protokol Pegawai Honorer Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau berinisial NOF, MH, dan RHH, merupakan pegawai lapas Tanjung Pinang serta dam karyawan swasta Kota Batam di gelandang mengenakan baju tahanan berwarna oren dengan tangan di bordol. Nah ini MH, FR, dan RAA, pasalnya ayat 114 ayat 2 dan atau pasal 112 ayat 2, jumto pasal 113 ayat 1, dan pasal 127 ayat 1, huruf A Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Barang buktinya, bisa rekan-rekan kita lihat sama-sama di sini, barang buktinya adalah satu paket sedang diduga narkotika jenis sabu seberat 23,97 gram. Setelah ditimbang itu berat bersih ya. Berat bersih setelah kita timbang. Lalu yang kedua, 10 butir diduga narkotika jenis pil ekstasi berbentuk kodok warna hijau seberat 3,19 gram. Bisa rekan-rekan lihat sini. Kemudian ada satu buah kotak plastik bening, ada satu buah pipet kaca, tutup botol plastik, bisa kita lihat sendiri, dan handphone terdiri dari ada tujuh handphone dengan total barang bukti sebanyak 27,16 gram dari dua jenis yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dan ekstasi. Sejumlah barang bukti narkotika jenis sabu-sabu seberat 23,97 gram, 10 butir pil ekstasi berbentuk kodok, total keseluruhan seberat 27,16 gram diamankan polisi. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Oknum Pejabat Provinsi Kepulauan Riau, Pegawai Honorer Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Pegawai Bapas Terancam Hukuman 6 hingga 20 tahun penjara. Maman, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Terima kasih telah menonton!